Halo semuanya, welcome back Oke guys, untuk video kali ini Aku mau bikin tutorial Langkah-langkah makeup dasar yang tepat Bagi kalian para pemula Jangan di skip kalau kalian mau Tahu step by stepnya So, let's move on to the video Yang pertama Kalian jangan lupa cuci muka Terlebih dahulu sebelum pakai makeup Terus, udah gitu kita pakai toner Kalian pakai toner sesuai jenis Kulit muka kalian Ini aku langsung pakai toner aja Aku ini pakai dari Scarlet Karena untuk acne-nya Langkah yang kedua Kalian pakai moisturizer Ataupun sunscreen Dan bebas Merk moisturizer atau sunscreen Terus, kalian pakai primer dulu Sebelum pakai makeup Fungsinya buat makeupnya Lebih nempel dan tetap stay Oh ya, by the way Ini aku pakai primer dari Sunny Dan emang udah terbukti Aku udah pakai beberapa kali Udah 6 kali Makeupnya itu tetap stay guys Sampai sore Next, kita langsung pakai foundation guys Nah, biasanya aku pakai foundation dari Makeover Karena emang udah dari dulu aku pakai ini Karena favorit banget Dan emang hasilnya itu lebih terkaper Lebih stay dan tahan lama Ada di sini yang Apa foundationnya itu pop-up Kayak aku coba deh komen di bawah Oke, ini aku langsung blend Oh ya, ini aku pakainya tipis-tipis aja Enggak terlalu Bedok Terus di blend aja Pokoknya aku suka hasil dari foundation makeover Ini Karena hasilnya itu Kayak nyatu banget ke kulit Gak numpang dan gak jomplang guys Dan kalian harus pilih shade itu Enggak jauh banget dari kulit Misalkan kulit kalian itu Kayak aku Manis-manis gitu ya Jadi pilihnya itu Enggak terlalu like Oke, jadi pertengahan antara natural medium Oke Udah terset pake foundation Kita langsung pake concealer guys Fuxi concealer ini buat apa? Buat nutupin Noda-noda hitam Ataupun mata panda Tapi ini aku gak full face Untuk pakenya Aku bagian sedikit aja Untuk di bagian doa mata itu Jelas aku pake Karena aku pengen terlihat Lebih natural Tidak Mata pandanya itu tidak jelas Oke, dan ini sedikit saja Untuk concealer-nya Terus kalian rapihin Diblend pakai Sponsenya Sudah tercover semua Kalian langsung pake powder Oh ya, ini aku pake Dari Hanasui guys Untuk powder-nya Kita langsung pake aja Lalu pake contour Ataupun bronzer Supaya tampilan makeup-nya Itu lebih menyatu Sama warna kulit Ya, tuh Ini aku pake dari Vokalur Oke, untuk Blonjernya Aku pake disini aja Untuk disini sedikit Untuk contour hidung Ini tuh optional aja Kalau kalian mau pake Boleh dan enggak juga Tapi disini aku mau pake sedikit aja Untuk Untuk contour hidung Senyum sedikit Kita langsung ke bagian Blast on Warnanya tetep natural aja Aku ini pake Warna yang pink muda banget Dari body shop Dan nyatu ini sama High gliternya ya Sampai Dikit lagi Karena si blush on ini Sering banget aku pake Terus aku bikin eyebrow dulu Sebelum kita ke tahap yang selanjutnya Bikin eyebrow-nya Seperti biasa aja guys Natural-natural aja ya Enggak jomplang banget Kita langsung ke bagian mata Untuk warna eye shadow-nya Bebas Kalian mau Warna yang natural Tapi untuk pemula Aku saranin Pake warna yang natural dulu ya Jangan pake warna yang Mencolok dulu Karena kalian harus tau Gimana ngeblendnya Untuk eye shadow-nya Aku mau pake warna ini Jadi ini tuh jatohnya Nanti natural ya Nih Oke Kita langsung ambil aja Blend dari ujung ke depan Dan cara pegang Si berasnya juga Bukan kayak gini ya guys Tapi itu dari ujung kayak gini Oke Ini udah Kelihatan warna eye shadow-nya Kita pake yang sebelahnya lagi Kalau kalian mau tambahin shimmer Untuk di tengahnya Ini boleh Ini aku pake tambahin shimmer yang warna ini Hampir berdekatan warnanya Dengan warna yang natural Pertama tadi ya Tuh Sedikit aja Di bagian tengahnya aja Kita langsung masuk ke bagian mata Ini aku pake penjepit Bulu mata dulu Karena Udah pake penjepit bulu mata Aku mau pake eyeliner dulu Untuk eyeliner-nya Ini aku pake dari Sunny Guys Tuh Kita langsung pake aja Aku pake tipis-tipis aja Untuk bagian ujungnya Aku bikin kayak ngewing Ngewing Ya biar matanya itu terlihat cantik Gak lupa Aku pake Belek cantik Disini nih Di bagian o'connor ini Aku pake Pakai highlighter ya guys Dan aku cuman Dipakein pake tangan aja Terus aku tambahin Di bagian hidungnya Terus di bagian atas bibir Finally Untuk warna lip creamnya Kalian bebas Pilih warna Sesuai Favorit kalian ya Ini aku pake Dari Dazzle Me Guys Yang warna Wonder Ink Yang PO P04 Oke Aku rapihnya pake tangan aja Kenapa aku pake tangan Karena untuk si Dazzle Me Ini teksturnya itu Sedikit tebal ya Jadi kalau misalkan Kita Pakai Spoolingnya itu Kayak jelas banget Tapi kalau misalkan Kita pake tangan Mau yang natural Jadi keliatannya itu natural kan Gak Ngejering banget Gak lupa Kita pake Stix spray Biar mengunci Semua makeupnya Ini aku pake Dazzle Me Yang Dewi Jadi hasilnya itu Dewi guys Glow Gak matte Nah guys Ini aku tadi Pake softline Dan aku udah rapihin Juga rambutnya Gimana hasilnya guys Buat kalian Para pemula Tetap semangat Kalian pasti bisa Karena menurut aku itu Bermakeup Atau Penampilan Cantik itu Buat diri sendiri Bukan buat orang lain dulu Kalau itu menurut aku ya Oke semuanya Terima kasih Buat waktunya Selamat mencoba And thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax